Dalam operasi justisi yang digelar petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Satgas COVID-19 Batanghari, selasa pagi sejumlah tempat usaha mulai dari minimarket, rumah makan, hotel, dan lainnya, dimuara bulian belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak adanya tempat cuci tangan dan konsumen maupun pelaku usaha yang tidak menggunakan masker. Kasih penyelidikan Satpol PP Batanghari, Arda, dimengatakan, dari hasil operasi ini ada 10 jenis usaha yang melanggar dan tidak mematuhi Perbub No. 65 Tahun 2020 tentang disiplin kesehatan dan penegakan hukum. Sanksi yang diberikan pada pelanggar hanya sebatas surat teguran. Kalau kita sampai saat hari ini, yang kita lakukan pada hari ini, memang kita lihat masih banyak pelaku-pelaku usaha, terutama kepada petugasnya atau pelayak pelaku sendiri ini tidak menggunakan masker ataupun perlengkapan-perlengkapan yang ada. Maka dengan ini kita memberi peringatan, misalisasikan pada pelaku usaha untuk melengkapi segala sesuatu halnya sesuai dengan peningkatan kesehatan yang berlaku. Pelaksanaan operasi justisi berlangsung 10 hari ke depan, jika masih ditemukan tempat usaha yang tidak melaksanakan aturan protokol kesehatan, akan disangsi tegas berupa denda 500 ribu rupiah hingga pencabutan izin usaha. Adi Juniawan, TV Rijambi melaporkan.